Pendekar Setia Jilid 13. Bab 13, Bu Engbun, perguruan tanpa laki-laki Yeui menjawab dengan hormat. Ya, ku datang lagi dan membuat repot padamu dengan ketus biksuni tua itu berkata. Hawa sedingin ini, janganlah si cu mengganggu orang, kan sudah ku katakan orang yang kau cari tidak ku kenal, bila ada urusan lain silahkan lekas tanya, tapi mikoh tua itu lantas mendelik, jengeknya apa yang kau sesalkan? Biarpun aku tidak tahu tentu ada orang lain yang tahu. Oh, siapakah beliau tanya Yeui? Hektometer, memangnya siapa yang kau cari jengek nikoh tua dengan kurang senang? Oh ya, Bu Engjin jawab Yeui. Nah jika begitu, kenapa tanya lagi omel si nikoh tua? Jika kau cari Bi Engjin, masakah ku tidak dapat belajar kalau mematahkan siantian ciang? Ihm, ilmu pukulan apapun di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat mempersulit Bi Engjin, girang sekali Yeui, cepatia tanya pula justru akan ku minta belajar kepada ciampu itu, numpang tanya di mana tempat tinggal Bi Engjin minta belajar. Biksuni tua itu menegas dengan heran memangnya kau minta belajar apa? Minta belajar kalau mematahkan siantian ciang, jawab Yeui dengan hormat. Huh, minta belajar segala, jengek si nikoh tua eh, siapa namamu? Kau tahu tidak aturan mencari Bi Engjin dengan gugup Yeui menjawab? Ah, maaf jika wampuat kurang sopan dan belum lagi memberitahukan nama ku chaihashi Yeui bernama Wee, entah ada aturan apabila ingin mencari Bi Englin, mohon diberitahu. Melihat sikap Yeui sangat sopan, airmu kasih nikoh tua berubah tenang pula, ucapnya dengan tertawa, pantaslah jika kau tidak tahu aturan, ku sangkakah sengaja menggila. Hendaklah diketahui, Bi Engjin tidak kenal urusan minta belajar segala, yang penting harus memenuhi syarat. Bila setuju syaratnya, segera dipenuhinya permintaanmu, seketika hati Yeui diliputi bayangan gelap lagi, cepat ia tanya, syarat apa yang harus dipenuhi pemohon nikoh tua itu memandang Yeui sekejap ucapnya kemudian sambil menggeleng. Dari istilahnya dapat kau pikirkan artinya, sebagai orang cerdik, masakah tidak kau pahami apa arti Bi Engjin timbul pula perasaan berdebar seperti waktu mendengar nama Bi Engjin disebut si nenek itu dengan suara parau Yeui tanya pula, apakah maksudnya Bi Engjin akan membeli bayangan si pemohon nikoh tua itu memandang Yeui dengan rasa kasihan, katanya dengan mengangguk. Ya, secara garis besar memang begitulah harinya, jika ada sesuatu permohonanmu kepada Bi Engjin, maka harus kau jual bayanganmu kepadanya. Atau dengan perkataan lain, dengan menjual bayanganmu, kau pun akan mendapatkan apa yang kau perlukan, dan selanjutnya pribadimu akan menjadi milik Bi Engjin, segala tindak tandukmu akan berada di bawah kendali Bi Engjin misalnya, Baik, tidak perlu kau teruskan, katakan saja di mana tempat tinggal Bi Engjin selah Yeui. Jadi kau terima syarat penjualan bayanganmu tanya Bik Suni tua itu dengan menyaal, apabila dapat belajar kero mematahkan siantian ciang, dan mendapatkan hasil nyata, kurelah terima syaratnya, jawab Yeui ikhlas. Nikoh tua itu kembali menggeleng kepala, jika begitu, jangan khawatir, kero mematahkan siantian ciang pasti akan kau kuasai dengan baik sebabnya kau ingin belajar tentunya untuk menuntut balas, pasti setelah berhasil menuntut balas, lalu tindak tandukmu akan berada di bawah kekuasaan Bi Engjin. Dan jika hasilnya tidak memuaskan, syarat ini pun batal, habis berkata ia lantas berbangkit, ia tuding meja sembahyang yang sempit itu dan berkata, disini tersimpan rangsung, ku pergi selama tiga hari dan segera pulang kesini. Tidak kala mana dapat kau temui Bi Engjin, tapi selama tiga hari ini dilarang kau keluar selangkah pun dari biara ini, tahu tidak Yeui mengangguk dan menjawab, baik, akan ku tunggu tiga hari disini. Ketika melangkah keluar biara, nikoh tua itu menoleh dan memandang Yeui sekejap lalu menghela nafas panjang, seperti merasa sayang terhadap Yeui yang gagah dan cakap ini, tapi dia tidak enak bicara lain, hanya memberi lagi pesan, palang pintunya, orang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yeui menghiakan, segera pintu di palangnya, lalu duduk kembali di atas kasuran. Pikirannya bergolak, sebentar terkenang kepada bokya, lain saat teringat kepada si kakek aneh itu. Ketika terpikir akan Bi Engjin, seketika timbul perasaan tidak enak semacam perasaan yang memberi alamat tidak baik. Hari pertama ia dapat duduk tenang dan bersemadi di atas kasuran. Pada hari kedua, dalam benaknya selalu teringat kepada Bi Engjin, pikirnya, dengan keputusanku untuk menjual bayanganku kepadanya, akibatnya akan untung atau buntung malam hari kedua, hampir saja ia melepaskan keputusan yang tidak bijaksana ini. Pikirnya pula, seorang lelaki sejati masakah boleh membiarkan kebebasannya dikekang orang lain? Apakah selanjutnya aku harus menuruti segala perintah Bi Engjin, jika dia suruh aku membakar rumah dan membunuh orang, apakah semua itu harus kulaksanakan baginya? Bila mana aku disuruh, kalau dipikirkan terus, akibatnya yang buruk semakin banyak, tentu saja ia tambah sanksi, segera ia bermaksud berbangkit dan tinggal pergi dan habis perkara. Tapi bila teringat kepada bok ya semangatnya berkobar lagi, beluk, ia berduduk pula dan bergumam, sudahlah, peduli apa segala demi haji, urusan lain tidak perlu kupikirkan lagi walaupun demikian, hati nuraninya menggugah lagi, dalam hati kecilnya seperti ada suara yang berkata, Wahai Yewi, mana boleh kau gegabah, demi memenuhi hasrat pribadi harus kau jual bayanganmu sendiri, apakah perbuatanmu ini terhitung seorang lelaki sejati? Seorang lelaki sejati bila menghadapi kesulitan harus diatasinya berdasarkan kemampuan sendiri, tapi kau andalkan tenaga orang lain dan menjual diri, di mana harga dirimu? Yewi mendekat telinganya dengan batin tersiksa, teriaknya dengan histeris, tidak, aku tidak berdaya, aku tidak berdaya, selain jalan ini aku tidak mampu mematahkan siantian ciang, jeritan demikian mendatangkan faedah juga, disikan hatinya lenyap untuk sementara, ia tidak berani lagi duduk tenang di situ, Ia khawatir bila duduk begitu saja akan timbul macam-macam pikiran, ia lantas berbangkit dan berjalan mengitari ruangan, ia pikir besok sudah genap tiga hari, entah besok pada waktu apa sih Bik Sunitua akan membawa kemari Bengjin yang misterius itu. Setelah memutar kian kemari beberapa kali, setiap lewat di depan meja sembah yang tentu ia pandang sekejap pada patung yang dipuja di dalam kotak kayu kecil itu setelah berputar lagi dua kali, mendadak ia berhenti di depan meja. Yewi tidak memuja patung, juga tidak takut dikutuk patung, ia jadi ingin tahu patung apakah yang dipuja itu, ia coba mengangkat kotak kecil itu setelah dipandang dengan cermat, Hah, mana ada patung Buddha segala, melainkan sebuah patung orang perempuan berduduk dalam keadaan telanjang bulat. Yewi jadi geleng-geleng kepala dan bergumam, aneh, malaikat apakah yang dipuja ini? Untuk apa patung begini dipuja tanpa pikir ia mengeluarkan patung perempuan telanjang itu dari dalam kotak ketika ia putar dan balik-balik patung itu, tiba-tiba dilihatnya di bagian punggung patung berduduk itu ada beberapa baris huruf yang berbunyi, Bu Eng Bun Ye U Kun Cu Bu Kun Cu Siteng Jin secara harfiah ke-12 huruf itu berarti perguruan tanpa bayangan, tidak ada lelaki, Bila ada lelaki, kehilangan bayangan, Ye Ui merasa bingung oleh tulisan itu, ia tidak tahu apa artinya keempat kalimat itu. Ia tersenyum getir terhadap kalimat terakhir itu, gumamnya, kalimat ini ada betulnya juga orang kehilangan bayangan, Tidak lama lagi aku Ye Ui juga akan kehilangan bayangan, istilah si Teng Jin ini terasa sangat menyentuh perasaannya dan menimbulkan macam-macam pikiran, Ia taruh kembali kotak kayu itu, lalu berputar kayun pula di dalam ruangan terkadang ia bergumam lagi, si Teng Jin, hektometer, kalimat yang tepat, si Teng Jin. Berulang-ulang ia mendengus dan ketawa getir, tanpa disadarinya subuh sudah tiba, ufuk timur sudah mulai remang-remang, Semalam suntuk sedikitnya ada beberapa ratus kali ia mengitari ruangan itu sebelum hari terang benar tiba-tiba pintu yang tipis itu diketuk orar. Ye Ui mengirasi nikoh tua telah pulang dengan membawa Beng Jin, cepat ia berbangkit. Waktu ia lihat bayangan sendiri, terharu sekali hatinya, pikirnya, oh, bayanganku, begitu pintu terbuka segera akan ku jual dirimu sudah lebih 20 tahun kau ikut majikan dan tidak mendapatkan manfaat apapun, Sekarang kita harus berpisah, hendaknya jangankah sesalkan majikanmu agaknya karena tidak ada suara jawaban, terdengar pintu terketuk lagi. Ye Ui terkejut, diam-diam ia mengomeli dirinya sendiri yang sinting, belum lagi terjadi sesuatu seakan-akan bayangan sendiri benar-benar sudah terjual. Cepat ia menuju ke sana dan membuka palang pintu, dilihatnya di luar pintu berdiri seorang kongcu berjubah kulit indah dan bukan Beng Jin segala, sebab di sampingnya tidak ikut serta si nikoh tua melainkan berdiri seorang kacung. Apabila orang ini Beng Jin, tentu tidak akan didampingi nikoh tua itu. Sekarang kongcu yang berdiri di depannya ini jelas seorang anak pelajar, melihat rangsal yang digendong oleh kacung itu, jelas isinya pasti sebangsa buku, kertas salah tulis dan sebagainya. Melihat Ye Ui, segera kongcu berjubah kulit itu memberi hormat dan berkata, apakah boleh numpang tanya saudara yang mulia ini, karena sikap orang sangat sopan, apalagi kongcu ini berwajah cakap berpotongan seorang pelajar. Ye Ui sendiri tidak banyak bersekolah, tapi ia tahu faedahnya orang bersekolah dan biasanya suka bergaul dengan orang terpelajar, cepat ia balas hormat orang dan menjawab, Kongcu ada keperluan apa si Yau tak ingin tanya satu orang, kata kongcu itu. Ah, kebetulan, ujar Ye Ui dengan tertawa. Kongcu itu jadi melengak, padahal ucapan kebetulan itu dimaksudkan Ye Ui karena kongcu itu juga sedang mencari orang, jadi sama seperti dirinya. Tapi segera ia menyadari ucapannya itu kurang tepat, pantas juga orang melenggong, padahal siapa yang hendak dicari kongcu itu belum lagi diketuhuinya, Masakah dapat dikatakan kebetulan maka cepat ia menambahkan, siapa yang hendak dicari kongcu, asalkan ku tahu pasti akan ku beritahukan kongcu itu melangkah maju dan berucap dengan suara tertahan, yang ingin ku tanyakan bukanlah orang biasa, cuma dikataui orang ini berasal dari Bu Eng Bun. Bu Eng Bun Ye Ui jadi teringat kepada kalimat pertama yang tertulis di punggung patung wanita telanjang itu, serunya tanpa terasa, Hi Kau pun datang untuk menjual bayangan, menjual bayangan kongcu itu mengulangi dengan bingung. Menjual bayangan apa Ye Ui jadi bingung sendiri malah, ia pikir kalau kedatanganmu ini bukan untuk menjual bayangan, Lalu mau apa maka ia tanya lagi, siapa yang suruh kau ke sini oh, hal ini, ini, ku tahu kedatanganku memang telah melanggar pantangan besar Bu Eng Bun, jawab kongcu itu dengan gelagapan akan tetapi karena terpaksa mau tak mau harus ku datang kemari untuk memohon kepada Bu Eng Bun, Ye Ui manggut-manggut, pikirnya, meski kedatangannya bukan untuk menjual bayangan, rupa duanya ia pun tahu Bu Eng Jing itu serba bisa, maka sama seperti diriku maksud kedatangannya. Walaupun Ye Ui tidak tahu kongcu berjubah kulit itu ada kesulitan apa tapi ia sangat memahami perasaan orang, ia pikir kesusahan orang pasti juga tidak kurang daripada dirinya, kalau tidak siapa yang mau bersusah payah datang ke sini di bawah hujan salju dan pagi buta ini. Maka dengan penuh simpati Ye Ui lantas berkata, Ya, ku tahu, ku tahu. Silakan masuk, orang yang hendak kau cari memang berada di sini, sebelum malam nanti dapat kau temui, kongcu itu sangat girang, serunya, wah, bagus sekali jika begitu. Tak tersangka pencarianku secara ngawur, main seruduk ke sana sini, akhirnya kena juga ku seruduk sungguh mujur, tempat ini benar-benar sangat sulit dicari, diam-diam Ye Ui menggeleng kepala, pikirnya, mujur, apa betul mujur sulit untuk dipastikan, jangan-jangan kemalangan yang akan kutemui nanti, dan mungkin akan menyesal, sesudah masuk ke dalam biara, Ye Ui lantas menjadi tuan rumah at interim dan menyilakan duduk tetamunya. Mungkin kacung itu belum pernah masuk biara dan tidak tahu kalau pada ribudah biasanya cuma duduk di atas kasuran, segera ia berseru, kongcu dimanakah kita harus berduduk cepat si kongcu berjubah kulit mementaknya, tai hai jangan banyak omong lalu ia duduk pada kasuran yang terdekat. Melihat gaya berduduk orang, segera Ye Ui membatin metu sendiri telah salah lihat, jelas orang ini bukan kaum pelajar biasa, tapi seorang suseng, pelajar, yang memiliki ilmu silat yang tidak rendah. Ye Ui lantas ikut berduduk. Kongcu berjubah kulit lantas berkata, siyaute bernama Ye A. U. C. Sing, numpang tanya siapakah nama hengtai, saudara, yang mulia Ye Ui lantas memberitahukan namanya dan berkata dengan terharu. Ye A. Ui heng janganlah kasesalkan diriku bila ku banyak omong. Menurut pandanganku, kalau Ye A. Ui heng dapat berusaha karolain, sebaiknya jangan menunggu lagi di sini. Hendaknya diketahui orang yang ingin kau temui itu bukan manusia yang mudah dimintai bantuan, ia baru mau memenuhi permintaanmu apabila dapat kau beri imbalan yang besar, imbalan apa tanya Ye A. Ui c. Sing tanpa pikir. Ye Ui menggeleng, katanya, aku tidak tahu apakah imbalan setimpal bagimu atau tidak. Rupanya ia tidak suka membantu bicara bisnis bagi B. Eng Jin, maka ia tidak mau menjelaskan syarat menjual bayangan itu, ia pikir adalah jasa baik bila sebelum B. Eng Jin atau si pembeli bayangan itu datang, seorang penjual bayangan dapat ditolaknya pulang. Tapi tak terpikir olehnya kalau dirinya sendiri saja sukar disuruh pulang, mana Ye A. Ui C. Sing yang berpenderian teguh itu dapat dibujuknya pulang. Benarlah, segera Ye A. Ui C. Sing berkata dengan pasti, setiap orang memang tidak mau bekerja tanpa hasil yang setimpal, maksud baik Ye Ui yang sungguh membuatku sangat berterima kasih. Tapi kedatanganku ini bertekad cita-cita harus terkabul tanpa menghiraukan pengorbanan apapun. Maka soal imbalan setimpal segala tidak kupikirkan, diam-diam Ye Ui gegetun, pikirnya, di dunia ini ternyata masih ada orang tolosa rupa diriku, tanpa menghiraukan akibatnya asalkan cita-cita terkabul si Teng Jin, orang kehilangan bayangan, A. I, Ye A. Ui Heng, tampaknya kita berdua akan mendapat perdikat ini, didengarnya Ye A. Ui C. Sing lagi berkata, jangan-jangan Ye Ui Heng adalah orang Bu Eng Bun dan sengaja hendak menguji kesungguhan hatiku tidak aku pun senasib denganmu, jawab Ye Ui sambil menyengir. Ah, jadi Ye Ui Heng juga ingin menemui orang? Bu Eng Bun itu seru Ye A. Ui C. Sing. Ya, sebelum malam nanti, kita berdua akan dapat melihat orang yang ingin kita temui itu, sekarang silakan menunggu dulu, kata Ye Ui Heng. Ia malas untuk bicara lagi, segera ia memejamkan metu dan mengatur pernapasan Ye A. Ui C. Sing cukup tahu diri, ia pun tidak bicara lagi, ia keluarkan satu jelit buku dari rangsel yang digendong si kacung yang bernama Tai Hai lalu dibacanya dengan asiknya. Baru saja lewat lohor, tiba-tiba terdengar suara pintu terketuk serentak. Ye Ui melompat bangun dan berseru, itu dia melihat anak muda itu agak ragu untuk membuka pintu, segera Ye A. Ui C. Sing menampilkan diri secara sekarlah, katanya. Akan kubukakan pintu melihat orang menuju ke pintu dengan riang gembira, kita pun dilempar begitu saja ke lantai diam-diam. Ye Ui membatin, bila nanti jadi kau minta pertolongan kepada B. Eng Jin, mungkin tak dapat lagi kau baka buku seenak sendiri. Ye Ui memungut kitab yang ditinggalkan itu dilihatnya. Kitab itu adalah kitab syair kuno, ia sendiri lantas berduduk malah dan membulat balik kitab itu. Tidak lama kemudian datanglah dua orang, Ye A. Ui C. Sing telah menyosong kedatangan Bik Suni Tua yang sudah pergi selama tiga hari itu. Orang si Ye Ui, segera Nikoh Tua itu menegur dengan kurang senang, kenapa tidak kau turut pesanku dan membiarkan orang tidak berkepentingan masuk ke sini? Apakah B. Eng Jin sudah datang? Tanya Ye Ui. Segera datang, jawab si Nikoh Tua. Dia si Ye A. Ui, juga ingin menemui B. Eng Jin, jadi bukan orang yang tidak berkepentingan. Nikoh Tua itu mengangguk dan bertanya, Oh, kau pun ingin mencari B. Eng Jin, Ye A. Ui C. Sing belum pernah kenal nama B. Eng Jin, ia menggeleng dan menjawab, Tidak aku cari orang Bu. Eng Bun, air muka si Nikoh Tua berubah dingin, tanyanya siapa yang menyuruhmu mencari orang Bu. Eng Bun ke sini aku, aku datang sendiri, jawab Ye A. Ui C. Sing dengan terkesiap. Cuan rumah di sini hanya tahu B. Eng Jin dan tidak terdapat orang Bu. Eng Bun, rengek si Nikoh Tua. Tapi, tapi, Ye A. Ui C. Sing tergegap. Ayahmu yang memberitahukan padamu akan ditemukan orang Bu. Eng Bun di sini, bukan rengek si Nikoh Tua pula. Bukan, jawab Ye A. Ui C. Sing dengan gugup, ayahku sudah meninggal dunia, Oh, Ye A. U. Kong Li yang sudah mati Nikoh Tua itu menegas. Dari, dari mana kau tahu nama amarhum ayahku? Tanya Ye A. Ui C. Sing dengan terkejut. Tidak perlu kau tanya, sahut si Nikoh Tua, jika ayahmu sudah mati, kami tidak perlu mencari perkara lagi padanya. Akan tetapi, untuk putra Ye A. U. Kong Li yang, hendaknya kau dengarkan dengan betul kedatanganmu ini hanya boleh memohon kepada B. Eng Jin. Ye A. U. C. Sing tidak menghiraukan lagi siapa orang Bu. Eng Bun dan siapa si B. Eng Jin. Ia tanya apakah B. Eng Jin dapat membantuku memecahkan persoalan. Tentu saja bisa, kata si Nikoh Tua, dahulu segala kesulitan ayahmu juga dapat diselesaikan olehnya, masa persoalanmu tak dapat dipecahkannya, wah, bagus sekali jika begitu, seru Ye A. U. C. Sing dengan gembira. Pantas Ye A. U. Tiong bilang orang Bu. Eng Bun serba pintar apapun sanggup diselesaikannya, jangan gembira dulu, jengek pula si Nikoh Tua. Dahulu ayahmu yang berkepentingan, sekarang kau yang datang kemari, meski yang kau minta serupa, tapi imbalannya sama sekali berbeda. Imbalan apa tanya Ye A. U. C. Sing seperti tidak merasa keberatan biarpun kau kaya raya, jika ingin B. Eng Jin juga harus memenuhi suatu syarat, kata si Nikoh Tua. Serupa Ye U. C. C. ini, syaratnya adalah menjual bayanganmu, jadi betul-betul harus menjual bayangan seru Ye A. U. C. Sing terkejut. Waktu datang tadi dia telah mendengar pertanyaan Ye U. Apakah kedatangannya juga hendak jual bayangan? Ia sangka Ye U. Cuma bergurau saja, mana ada orang menjual bayangan? Segala karuannya jadi terkejut, cepat ia menjawab sambil menggoyang tangan, wah, mana boleh jadi, tanpa bayangankan tidak dapat hidup pelajar Tolol, omel si Nikoh Tua. Memangnya siapa yang menghendaki nyawamu? Lalu ia menjelaskan artinya menjual bayangan secara ringkas. Ye A. U. C. Sing merasa lega setelah mendengar penjelasan orang, katanya, mendingan kalau begitu. Baiklah, biarlah satu kali ini kumohon bantuan B. Eng Jin itu, cepat juga keputusanmu, jengek si Nikoh Tua. Tapi perlu kujelaskan pula, setelah kau jual bayanganmu bila majikanku menghendaki harta bendamu, harus kau serahkan seluruh harta bendamu, bila menyeruhmu tinggal di barat, tidak boleh kau tinggal di timur, singkatnya segala tindak tandukmu harus tunduk kepada perintah majikan, tahu tidak wah, ini, ini. Ye A. U. C. Sing man jadi ragu-ragu. Mestinya dia hendak bilang kera demikian agak kurang layak, tapi segera si Nikoh Tua menambahkan apa yang kau minta, tidak perlu kau khawatirkan, B. Eng Jin pasti sanggup menyelesaikannya bagimu jika syarat ini tidak dapat kau terima, saat ini masih dapat kau pergi, kalau tidak bila majikan datang, mau tak mau syarat kedua pihak harus kau terima dengan baik. Kecuali kalau nanti majikan tidak mampu menunaikan permintaanmu, tatkala mana dengan sendirinya syarat majikanku juga tidak berlaku dan mengembalikan sebala kebebasanmu, baru sekarang Ye U. Tau B. Eng Jin adalah majikan diksuni tua ini, diam-diam ia menaksir bagaimana bentuk B. Eng Jin ini, mengapa menugaskan seorang budaknya tinggal di tempat terpencil ini dalam kedudukannya sebagai seorang Nikoh. Malahan tempat ini dijadinya tempat penghubung antara orang luar dengan B. Eng Jin, agaknya Ye A. U. C. Sing terbujuk juga oleh keterangan Nikoh Tua tadi, ia puas oleh jaminan pihak B. Eng Jin, maka tanpa menghiraukan akibat daripada syaracang mengikat itu, dengan ikhlasia lantas berkata, baiklah ku terima jual. Beli ini, Nikoh Tua tertawa, seperti merasa senang karena seekor ikan telah masuk jarinya. Pada saat itu juga ruangan jara itu telah bertambah dengan satu orang. Kemunculan orang ini sangat aneh, pintu tidak terbuka, dengan sendirinya agak melayang masuk dari atas, anehnya tidak menerbitkan suara sedikitpun. Diam-diam Ye Uiwi terkejut akan gerak tubuh orang yang hebat, nyata ginkangnya tidak di bawah si kakek aneh yang memberi petunjuk kejara ini. Waktu ia mengamati-amati orang, ternyata pendatang ini juga seorang tua, berambut dan berjenggot putih, juga berjubah putih tampaknya memang rada-rada luar biasa. Rambutnya yang putih mengkilat seperti parak tidak serupa rambut orang biasa yang guram tak besinar. Tidak perlu dijelaskan lagi Ye Uiwi tahu orang inilah Be Engjin, maka ia tunggu akan diperkenalkannya oleh Biksuni Tua. Siapa tahu Nikoh Tua itu tidak kelihatan ada maksud hendak memperkenalkan mereka, ia cuma memandang si kakek berambut putih sekejap lalu berkata, kau datang kakek itu mengamati-amati Ye Uiwi dan Ye A Uiwi dengan wajahnya yang kaku, lalu bertanya, kalian berdua ingin menemui diriku? Ye Uiwi tidak berani memastikan kakek ini Be Engjin atau bukan? Apabila benar, seharus saya si Nikoh Tua berdiri menyambutnya sebagai seorang budak terhadap Seng Majikan tapi Nikoh Tua itu tidak berdiri, tentu saja kedudukan pendatang ini sulit untuk dirabah segera. Ye A Uiwi Seng bertanya, apakah lo tiang ini Be Engjin? Tiba-tiba si Biksuni Tua mendengus, He Kto Mekar, kalian ingin menohon bantuannya? Mengapa tidak lekas berdiri menyambutnya? Mendengar si kakek memang benar Be Engjin, cepat Ye A Uiwi Seng berdiri dan memberi hormat. Sebaliknya Ye A Uiwi tetap duduk diam saja tanpa bergerak seperti pada Ritua yang sedang bersemadi sampai si Biksuni Tua akhirnya juga berdiri, tapi Ye A Uiwi tetap duduk tanpa bergerak. Nikoh Tua itu menjadi gusar, bentaknya, Ye A Uiwi lekas berdiri dan menemui Majikan Kusoh Sim, kata si kakek dengan tertawa. Watak bocah ini kaku dan keras, dia marah padamu karena kerbicaramu yang kasar, maka sekarang dia sengaja berduduk dan tidak mau berdiri untuk menyambut kedatanganku. Ye A Uiwi masih tetap duduk saja, sampai Be Engjin selesai bicara, ia malah pejamkan mati sekalian hingga benar-benar mirip orang lagi bersemadi. Maksudnya seakan-akan hendak menjawab ucapan si kakek alias Be Engjin itu, jika engkau bilang wataku keras, maka biarlah ku bikin keras sekalian meski usia Be Engjin sudah tua, tapi wataknya ternyata kurang sabar, melihat Ye A Uiwi kurang sopan, segera ia melangkah maju dan menegurnya dengan mendulik, anak bandel, ku puji watakmu keras, tampaknya kau tambah senang jangankan sekarang ada permohonanmu padaku seumpama tidak berhadapan dengan orang tua kan seharusnya kau pun berdiri untuk menyambut Ye A Uiwi memuka matanya pelahan, jawabnya dengan tertawa, perlu dijelaskan lebih dulu, apakah anda ini Be Engjin tadi kan sudah ku katakan Be Engjin segera datang. Meski tidak ku jelaskan memangnya siapa lagi kalau bukan dia tuh kasih nikoh tua. Ye A Uiwi lantas sedikit membungkuk tubuh dan berucap, oh, jadi engkau benar-benar Be Engjin. Maaf jika Ye A Uiwi kurang hormat, Be Engjin sungguh hanya kerbicara Ye A Ui, mana ada orang memanggil orang dengan sebutan demikian betul, kakek berambut putih itu memang betul Be Engjin tapi istilah Be Engjin adalah menunjukkan profesinya sebagai pembeli bayangan, jadi namanya bukan Be Engjin, saya umpama dia tidak mau menghormati orang yang lebih tua dengan sebutan lotiang atau bapak, sedikitnya juga pantas menyebutnya siansin atau cuon tapi dia langsung menyebutnya Be Engjin, sungguh terlalu tidak hormat. Keruan Be Engjin menjadi gusar, tapi ia lantas tertawa dan berkata, anak tambeng, jika kau punya kepandayan sendiri, untuk apa kau datang ke sini memohon padaku Chai He bukan orang latah, jawab Ye Uiwi pelahan, juga tidak punya kepandayan, maka kedatanganku ini justru ingin memohon bantuanmu, baik jika begitu, sahut Be Engjin dan hilanglah rasa marahnya, nah, berdirilah dan kita boleh mulai bicara bisnis, sekarang juga kita bicara bisnis tanya Ye Ui. Kembali Be Engjin merasa marah oleh ucapan Ye Ui yang bernada mengejek, bentaknya gemas. Kalau tidak mau bicara bisnis, silakan, silakan ingyah Ye Ui terbahak-bahak. Hahaha Be Engjin, tampaknya engkau ini terlalu mudah marah. Ada ucapan Kong Hucu bahwa orang tua yang sudah berusia 70 hampir tidak kenal marah, meski engkau kelihatan sudah setua ini, ku yakin lebih dari 70, mengapa sedikit-sedikit suka marah Be Engjin jadi melengak sungguh tak terpikir olehnya Ye Ui akan omong seperti ini, bahkan di dalam ucapannya itu ada ucapan lain, tidak sederhana maknanya, mau tak mau banyak berubahlah pandangan Be Engjin terhadap anak muda itu, ia pikir kalau orang tidak mau berdiri tentu ada sesuatu alasannya. Dalam pada itu lenyaplah tertawa pada wajah Ye Ui itu, ucapnya dengan serius, Be Engjin, bila mana kita harus bicara sungguh-sungguh dan sejujurnya, untuk itu ku harap engkau perlu menanggalkan dulu penyamaran yang tidak perlu, belum bicara Be Engjin sudah tertawa lebih dulu, katanya kemudian, hah, hebat, sungguh boleh juga kau padahal penyamaranku ini baik wajah, tutur kata gerak-gerik semuanya telah kulakukan dengan sangat wajar dan selama ini belum pernah diketahui orang, siapa tahu sekarang baru bertemu untuk pertama kali sudah kau bongkar penyamaranku, sungguh hebat, sembari bicara ia terus menyingkap kedoknya yang tipis, maka tertampaklah seraut wajah yang berbeda 180 derajat. Ia bukan lagi seorang kakek, melainkan seorang pemuda berumur likuran dengan wajah putih dan cakep. Be Engjin memandangi kedok kulit tipis itu dengan tertawa, lalu baru ucap pula, meski aku menyaru sebagai orang tua, tapi rambutku yang putih ini adalah asli justru lantaran pembawaanku berambut putih inilah, maka aku sengaja menyamar sebagai orang tua untuk berkelana kemana-mana, kalau tidak mana aku mau menyamar sebagai orang tua. titik zaman ini hampir tidak ada anak muda yang mau menghormati orang tua, mana aku mau diperlakukan kasar dan dingin oleh orang lain. Beberapa kata terakhir itu rupanya sengaja dilontarkan untuk mengolok-olok sikap Yewi yang kasar tadi. Apabila Yewi tahu sopan santun berhadapan dengan seorang tua baik tulen atau seterusnya dan menyebut orang sebagai lotiang atau siansing serta harus menyambutnya dengan berdiri seperti rada di luar dugaan Yewi memandang Be Engjin sekejap tapi hanya sekilas pandang saja ia memejamkan mata, dia tetap berduduk tidak mau berdiri untuk bicara. Be Engjin kagum kepada ketajaman mati Yewi padahal penyamarannya sangat persis dan sukar dibedakan, namun sekali pandang saja Yewi dapat membongkar kepalsuannya, mau tak mau ia sangat kagum segera ia duduk di atas kasuran yang lain, lalu berkata dengan tertawa, jika kau ingin dengan berduduk juga boleh, oh ya, kasuran di sini hanya ada dua, terpaksa Kong Cu ini harus disilakan duduk di lantai, dengan sangsi dan melengap Yewi Casing berduduk, katanya, Cai Ha Xie Au, bernama Casing, mendiang ayahku sudah pernah ada hubungan dengan perguruan kalian, ia terkejut oleh kemahiran penyamaran Be Engjin, ia juga sangsi mengapa usia Be Engjin semuda ini, ternyata serba mahir sehingga membuat orang menyaksikan kemampuannya yang luar biasa itu, segera Be Engjin berpaling dan memandang Soh Semnikoh yang berdiri di belakangnya dengan sorot metu bertanya, Bik Suni tua itu lantas bertutur, dia mengaku sebagai putra Ye Au Kong Liang, Oh, Be Engjin bersuara heran, lalu menyambung dengan tertawa, kiranya Ye Au Heng adanya, apakah kedatangan Ye Au Heng ini sudah tahu syarat yang harus dipenuhi bila mana ingin minta ku kerjakan sesuatu, Ye Au Casing mengangguk jawabnya, Ya, tahu, tadi sudah dijelaskan oleh Losu Heng yang berdiri di belakangmu itu, Be Engjin lantas berpaling dan berkata kepada Yeui, Tentunya kau pun sudah tahu, Baiklah, sekarang kita mulai berbicara tentang bisnis, silakan berbicara dulu apa yang hendak kalian minta ku kerjakan, Ye Au Heng silakan berbicara lebih dulu, tapi Yeui lantas menggeleng, ucapnya, bisnis yang tidak sungguh-sungguh takkan ku rundingkan mengapa kau bilang tidak sungguh-sungguh, Bukankah sudah ku perlihatkan wajahku yang asli kata Be Engjin dengan heran Yeui menjengek, apakah sekarang ini wajahmu yang asli air muka Be Engjin berubah hebat, aneh juga, memangnya ada sesuatu yang tidak betul wajahku ini, tentunya andai ini anak murid Bu Engbun tanya Yeui, cepat soh senikoh menyela, kedatangan kau kesini adalah untuk mencari orang Bu Engbun, secara tidak sengaja telah diketuhawinya bahwa kita adalah orang Bu Engbun, selagi Be Engjin hendak mengomelibik suni tua itu karena dia telah memberitahukan rahasia Bu Engbun kepada Yeui, karena penjelasan ini, ternyata bukan salah Soh Sim melainkan karena kecerobohan Yeau Chesing. Dengan kurang senang Be Engjin lantas berkata, Soh Sim, kira bagaimana saudara Yeau ini dapat mencari orang Bu Engbun ke sini Soh Sim berkerut kening dan menjawab, ini memang salahku yang kurang hati-hati masa dahulu, setelah selesai perkaranya Yeau Kongliang, masih khawatir kalau perkaranya diusut, ia minta nasihat padaku, ku katakan kalau ada kesulitan boleh datang ke sini mencari diriku, entah mengapa, rahasia tempat ini telah diketahui budak Yeau Kongliang yang bernama Yeau Tiong, mungkin karena melihat majikan mudanya selalu dirundung kesedihan, maka dia memberi petunjuk tempat ini adalah tempat Bu Engbun yang dahulu sering bantu memecahkan macam-macam kesulitan ayahnya. Sebab itulah saudara Yeau ini datang ke sini untuk mencari orang Bu Engbun, Bu Engjin tambah kurang senang, ucapnya, kau memang terlalu ceroboh, masakah pekerjaan yang sudah diselesaikan Bu Engbun bisa salah? Jika Yeau Kongliang khawatir perkaranya diusut, dia sendiri yang khawatir, masakah kau pun tidak percaya kepada kekuatan kita sendiri dan memberitahukan tempat penghubung kita ini tambah rapat kening Nikoh tua itu terkejut, jelas ya kurang senang karena BM Jin terang-terangan mencela kesalahannya, padahal kesalahan ini dianggapnya tidak seberapa. Diam-diam Yeui mengikuti percakapan mereka dan memeras otak akhirnya ia dapat menarik kesimpulan Bu Engjin ini mungkin adalah sebuah sindikat rahasia yang khusus melakukan pekerjaan berbahaya bagi orang lain dengan pembayaran tinggi. Ini syarat utama untuk menyewa tenaga mereka adalah mereka yang mencari dirimu, sebalik ia tidak boleh kau cari mereka jika kau cari mereka imbalannya tidak sama seperti halnya. Sekarang Yeau C. Sing dan dirinya datang mencari mereka syaratnya hanya satu, yaitu menjual bayangan sendiri kepadanya. Ayah Yeau C. Sing dahulu justru pernah didatangi mereka, sedangkan petugas Bu Engbon yang harus melaksanakan pekerjaan penyewa dahulu adalah Soh Sim Nikoh sekarang yang waktu itu masih muda. Karena kurang hati-hati Soh Sim memberitahukan tempat mengadakan kontak dengan pihak BM Jin ini, mungkin Ayah Yeau dahulu meragukan pekerjaan yang harus diselesaikan Soh Sim, bisa juga pekerjaannya kurang tuntas. Maka dia bertanya dengan lebih jelas, Soh Sim merasa mendongkol dan menyatakan bila terjadi sesuatu yang kurang beres boleh datang mencarinya di biara kecil ini. Akhirnya perkara yang dimaksud tidak beralangan, namun waktu mau mati Yeau Kong Liyang masih juga berkhawatir kalau urusannya akan membuat susah keturunannya, sebab itulah dia telah pesan kepada budak setia yang bernama Yeau Tiong bila terjadi sesuatu boleh pergi minta pertolongan kepada Bu Engbon di tempat rahasia yang telah disebutkan Soh Sim ini. Kemudian entah terjadi kesulitan apa. Yeau C. Sing dirundung kedukaan, Yeau Tiong kuatirkan, kesehatan majikan mudanya, ia anggap pekerjaan yang pernah diselesaikan Bu Engbon dahulu tidak terjadi kesulitan apa-apa, jelas kemampuan Bu Engbon memang lain daripada yang lain, maka dengan maksud baik ia beritahukan kepada Yeau C. Sing tempat rahasia Bu Engbon ini agar majikan muda itu datang ke sini untuk minta tolong agar kesulitannya itu diselesaikan Bu Engbon. Tak terduga tempat ini mestinya tidak boleh dicari sekali bertemu ternyata imbalan sudah lain daripada jumlah uang yang dahulu harus dibayar majikan tua, imbalan yang diminta sekarang sungguh sangat mengejutkan, yaitu si pemohon harus meniual bayangannya kepada mereka setelah merenungkan seluk-beluk ini, Yeu Wirada menyaksikan hubungan majikan dan budak antara B. Engjin dan Soh Sim jika benar B. Engjin adalah majikan nikoh tua itu, mengapa Soh Sim tidak memberi hormat sebagaimana lazimnya seorang budak terhadap majikannya melainkan cuma menghormat dalam sebutan saja. Jika benar Soh Sim adalah budaknya, mengapa dahulu dapat menjadi petugas operasi Bu Engbon dan menyelesaikan perkara yang diminta Yeu Kongli yang jelas Soh Sim dan B. Engjin sama-sama anggota Bu Engbon? Hanya alasan ini saja Soh Sim berhak melaksanakan pekerjaannya bagi Bu Engbon. Buktinya sekarang, hanya sedikit B. Engjin mengomelnya air muka Soh Sim lantas memperlihatkan rasa kurang senang. Bila mana Soh Sim benar dua budak jelar sikapnya tidak akan demikian rupanya Bu Engjin tahu juga air muka Soh Sim yang tidak senang itu, ia tidak banyak bicara, ia berpaling dan berkata kepada Yeu Wee, betul, Bu Engbon memang sebutan aliran perguruan kami, dan apa arinya Bu Kuncu Yeu Wee tanya pula dengan berlagak tidak paham seketika air muka B. Engjin berubah lebih hebat bahkan terus melompat bangun niatudin Yeu Wee dan bertanya, dari, dari mana kau tahu istilah ini Yeu Wee pura-pura dungu dan berucap pula, Bu Engbon, Bu Kuncu, Yeu Kuncu, si Teng Jin yang hektometer, Bu Kuncu, kalimat ini memang betul, Bu Kuncu artinya kan tidak ada lelaki, tiba-tiba Beeng, Jin berduduk dan air mukanya berubah tenang kembali ia tertawa terkikik dan berkata, Yeu Kuncu, si Teng Jin ya, Yeu Heng memang lihai, sampai seluk-beluk Bu Engbon kami juga sudahkah selidiki dengan jelas. Keempat kalimat itu adalah kunci rahasia perguruan Bu Engbon kami, entah dari mana kau dapat dengar, untuk ini aku pun tidak perlu mencari tahu. Eh, Soh Sim, boleh kau bawa Yeu Heng ke tempat Jici, kakak kedua, biarlah Jici saja yang membeli bayangannya, mendengar suara Bu Engjin sekarang nyaring merdu sebagaimana kaum wanita umumnya, sama sekali berbeda daripada suara lelaki tadi, Yeu C. Sing menjadi heran, tanyanya, Hi, jadi engkau, engkau orang perempuan Beengjin tertawa dan berkata, baru sekarang kau tahu, padahal Yeu Heng ini sudah tahu sejak tadi, Yeu C. Sing sangat kagum kepada kecerdasan Yeu Heng, ia menyesal akan kebodohan sendiri, masa sedikit pun tidak tahu menahu, padahal berturut-turut dua kali Yeu Heng telah membongkar kepalsuan Bu Engjin, sebenarnya bukan lantaran Yeu Heng terlalu pintar dan dapat melihat kepalsuan Bu Engjin. Pertama kali dia kebetulan dapat membongkar Rusia Bu Engjin, kedua kali membongkar jenis kelaminnya yang palsu. Padahal kalau tidak kedatangan Yeu C. Sing yang hendak mencari orang Bu Engjin, sehingga diketahui Bu Engjin adalah orang Bu Engjin, tidak mungkin dia dapat memahami arti keempat kalimat yang tertulis di belakang punggung patung telanjang itu. Setelah diketahui Bu Engjin adalah orang Bu Engjin, maka kedua kalimat pertama Bu Engjin, bu kuncu atau perguruan tanpa bayangan tidak adalah lelaki lantas dapat dipecahkannya dengan mudah. Kiranya perguruan Bu Engjin seluruhnya kaum wanita tanpa lelaki seorangpun atau dengan perkataan lain Bu Engjin hanya menerima murid perempuan dan tidak pernah menerima murid lelaki. Setelah memecahkan arti kedua kalimat pertama itu, maka Yeui dapat membongkar jenis kelamin Bu Engjin tapi kedua kalimat berikutnya berbunyi Yeu kuncu, si Tengjin atau punya bayangan dan orang kehilangan bayangan, apa artinya masih menjadi teka-teki baginya. Ia pikir Bu Engjin tidak mengetahui dari mana dirinya mendapat tahu keempat kalimat itu, mungkin Bu Engjin sendiri juga tidak tahu adanya tulisan di punggung patung telanjang itu. Bisa jadi keempat kalimat hanya turun-temurun diberitahukan kepada setiap anggota, tapi tidak ada yang tahu bahwa keempat istilah itu justru terukir di belakang patung yang mereka puja. Mungkin anggota Bu Engjin takut berdosa kepada patung pujaan mereka, maka tidak ada yang berani menyentuh patung telanjang yang setiap hari disembah mereka itu. Pantaslah patung itu hitam kotor, kebetulan ketanggur Yeu yang tidak takut tahayul, patung itu dipeganginya dan diperiksa dengan tuliti, dari situlah ditemukan keempat kalimat ajimat Bu Engjin yang sudah turun-temurun itu. Dalam pada itu Soh Simnikoh telah berkata, Yeu Kongcu, silakan ikut pergi bersamaku, pergi ke mana tanya Yeu Ciesing. Bukankah kalian hendak membantu memecahkan persoalan Ku Be Engjin tertawa? Katanya, banyak sekali taci adik Bu Enggun kami, tapi jarang sekali orang yang sengaja datang menjual bayangan kepada kami. Kebanyakan langganan kami adalah kami yang pergi mencari mereka. Pada umumnya jarang yang tahu tempat penghubung kami, pula imbalannya terlalu tinggi, kesempatan terjadinya transaksi sangat sedikit. Tapi sekarang mungkin nasibku lagi kedatangan kalian berdua yang mengantarkan rejeki. Kukira urusan yang hendak kalian cerahkan kepada ku itu pasti sangat sulit dikerjakan, kalau tidak mustahil kalian rela menjual bayangan sendiri ku kuatir sendirian. Sekarang sukar melaksanakan dua pekerjaan yang berat, pula rejeki juga harus dibagi antar saudara kami. Maka hendak ku serahkan kepada Jici, biarlah bayanganmu dibeli saja oleh Jici, bagi Yeu Ciesing sih tidak soal siapa yang akan membeli bayangannya, yang penting baginya asalkan urusannya dapat diselesaikan. Segera ia berkata, akan ku jual bayanganku kepada Jicimu, tapi dapatkah dia bantu memecahkan persoalanku itu? B.M. Jin tertawa dan menjawab, untuk ini, jangan kau khawatir, setiap saudaraku dalam Bu Eng Bun adalah orang yang serba mahir, jika begitu baiklah kemohon diri, kata Yeu Ciesing sambil memberi hormat. Setelah Soh Sim membawa pergi Yeu Ciesing kacungnya, B.M. Jin lantas membalik tubuh dan menanggalkan jubah putih serta membuka rambut palsunya. Maka terlibatlah di bagian dalam terpakai baju kulit ringkas berwarna putih dengan gaun putih pula, ditambah lagi kulit badannya yang putih dan rambutnya juga putih perak, sekujur badannya serba putih, semuanya gilang-gemilang tiada satu bagian yang suram. Yeu Ciesing tidak pernah melihat perempuan berambut putih perak begini sampai ke Sima Ia pandang orang. Bu Eng Jin tertawa geli, ucapnya, setelah kupulih pada wajahku yang asli, masakah engkau tetap tidak percaya Yeu Ciesing terkesiap dan menjawab dengan tergegap? Oh, percaya, pasti percaya. Baiklah, Bu Eng Jin, setelah kita berhadapan dengan jujur bolahlah kita bicara tentang bisnis, Bu Eng Jin menggeleng, aku tidak tahu engkau ini memang tidak tahu sopan santun atau cuma pura-pura tidak tahu. Padahal aku punya nama dan ada si, mengapa kau sebut Bu Eng Jin sejak tadi, kan tidak enak didengar, oh ya, siapakah nama Siocya yang terhormat tanya Yeui dengan tertawa. Nah, begitu, kau harus panggil Siocya, ujar Bu Eng Jin dengan tertawa. Aku sih, mendadak ia berhenti, rupanya ia terlanjur omong. Memang betul umumnya orang tentu punya nama dan ada Si, tapi Bu Eng Jin ini justru cuma ada nama dan tidak punya Si. Ia sendiri tidak tahu dirinya Siapa, biarpun ibu kandungnya juga tidak jelas. Yeui tidak sengaja berolok-olok, ia memang tidak tahu bahwa Bu Eng Jin benar-benar tidak punya Si atau nama keluarga dari ayah, segera ia tanya pula, Siapa jika tidak suri kau katakan, janganlah sembarangan mengarang satu Si untuk menipu diriku. Marilah kita bicara tentang bisnis saja, air muka Bu Eng Jin tampak memperlihatkan rada pedih, tapi hanya sekejap saja ia tertawa pula dan berkata, waktu kecilku ibu suka bilang setiap perempuan Si bong, kepergok, kelak kalau sudah dewasa entah akan kepergok lelaki yang mana oleh karena itu tidak perlu kusebutkan Si, cukup kau panggil aku Pek Pian saja, Pek Pian, Walet Putih? Eh, indah benar nama ini, ujar Yeui. Eh, Pek Pian Syo Chia, Sekarang hendak ku katakan permohonanku Sian Tian Chiang, pernahkah kau dengar nama ilmu pukulan ini Sian Tian Chiang Pek, yang menegas, lalu menjeleng kepala dan menyambung, tidak pernah ku dengar segala macam ilmu pukulan di dunia ini hampir seluruhnya ku kenal, tapi Sian Tian Chiang ini rasanya tidak pernah ku dengar, juga tidak pernah ku baca dalam kitab apapun, tapi permohonanku justru mengenai Kero mematahkan ilmu pukulan ini, jangan khawatir, ujar Pek Pian dengan tertawa. Meski belum pernah ku lihat Sian Tian Chiang, asalkan kau katakan zaman ini siapa yang menguasai ilmu pukulan ini, ku jamin dalam waktu singkat dapat ku beritahukan Kero mematahkan ilmu pukulan ini, Yeui lantas ceritakan pengalamannya di 2 PM tempoh hari, bicara mengenai kekalahannya hanya dalam dua jurus saja, ia menyindir dirinya sendiri, Tadinya ku sangka Kung Fu ku tidaklah rendah, siapa tahu seorang nona cilik saja dapat mengalahkan diriku dengan mudah, apabila dia main satu jurus lagi, mungkin aku akan terdesak jatuh ke bawah jurang. Pek, yang tidak tanya maksud kedatangan Yeui ke Cui Pian, dengan tertawa ia lantas berkata, Cui Pian terletak di puncak gunung seberang sana, sungguh lucu baru sekarang ku tahu orang Cui Pian mahir ilmu pukulan aneh ini jika demikian 3 hari kemudian akan ku ajarkan padamu Kero mematahkan ilmu pukulan itu, 3 hari Yeui menegas dengan kurang percaya, hanya dalam 3 hari sudah dapat kau kuasai permainan ilmu pukulan yang belum pernah kau lihat sebelum ini ya, untuk itu terpaksa kau harus tinggal lagi 3 hari di sini, kata Pek, yang dengan penuh keyakinan, sekarang juga aku akan berangkat ke Siao Ho Asan, jangan, jangan hendak kau hadap ini koh cilik itu untuk mendapatkan ilam Kero mematahkan ilmu pukulannya setelah bergebrak dengan dia tanya Yeui. Betul, hanya dengan Kero demikian dapat ku ciptakan Kero mematahkan Sian Tian Chiang. Yeui menggeleng ia tidak percaya Pek, yang mempunyai kemampuan setinggi ini, hanya dari saling gebrak saja dapat diciptakannya sejurus ilmu pukulan ajaib untuk mematahkan ilmu pukulan lawan. Tapi Pek, Jan lantas berkata, boleh kau tunggu di sini jika tidak percaya, habis berkata, tanpa mengucapkan sampai bertemu lagi segera ia melayang pergi Yeui menunggu seharian, malamnya Pek, Jan pulang, kelihatan lesu dan lemah, mungkin karena menerjang rintangan kedua dia telah bertemcur sengit dengan ketiga nikoh cilik itu. Mestinya Yeui hendak tanya bagaimana hasil pertarungannya, tapi demi melihat orang tidak bermaksud bicara, supaya tidak malu sendiri, terpaksa Yeui berduduk membaca kitab syair yang ditinggalkan Yeau C. Sing itu. Pek, Jan, duduk di kasuran lain dan memeras otak dengan metel, terpejam semalam lewat tanpa terjadi apa-apa, hari kedua, pagi-pagi Yeui bangun berjalan-jalan dan makan sedikit rangsum, namun Pek, Jan tetap berduduk. Yeui tahu orang sedang merenungkan Kero mematahkan siantian Chiang. Ia pikir ilmu pukulan nona ini jelas di atasku, dia sanggup bertempur sengit melawan ketiga nikoh cilik itu sehari suntuk padahal dirinya tidak sanggup menahan dua jurus serangannya, sungguh memalukan karena iseng. Yeui mengulangi lagi membaca kitab syair itu, sehalaman demi sehalaman ia membaca, makin lama makin tertarik sampai malam tiba sudah setengah buku dibacanya, tiga kali ia makan rangsum, sebaliknya Pek, Jan tidak makan apapun, bahkan air juga tidak minum, ia tetap duduk tanpa bergerak. Yeui kuatir nona itu bisa mati kelaparan atau dahaga, maka dia sengaja membaca kitabnya dengan suara lantang. Mendadak Pek, Jan membuka matu dan memelototinya sekejap jelas dia tidak senang karena terganggu oleh suara baka Yeui. Maka Yeui lantas berhenti membaca, ia menyengir, selagi hendak bicara, dilihatnya nona itu memejamkan mata pula.